Intro Pemirsa Men's Obsession Kali ini Men's Obsession sedang berada di daerah Luminanggung, Cimanggis Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Vicky Dwi Cahyanti Beliau adalah owner dari Alexa Sofa Nah, kita kesini berbincang-bincang santai dengan Mbak Vicky Seperti apa sih beliau merintis Alexa Sofa ini? Langsung sedikit lagi perbicaraannya Mbak Vicky, apa kabar? Baik, selamat pagi Terima kasih sudah diberikan sedikit waktu untuk berbincang-bincang santai pagi ini Mbak, pertama mungkin kita ingin tahu ceritanya nih sejarahnya dari awal mulanya Mbak Vicky Mendirikan bisnis ini seperti apa dan perkembangannya seperti apa hingga saat ini? Saya mendirikan bisnis ini sudah 6 tahun lalu Awalnya sih abang saya ya Jadi abang saya itu bekerja di furniture selama 2 tahun Tapi kita ada modal sendiri akhirnya buka gitu kan Jadi pas buka itu memang 1 atau 2 tahun pertama biasalah Kalau bisnis itu agak sulit Jadi tapi kalau misalkan bagaimana kita untuk marketing Bagaimana kita untuk kerja keras doing promosi, event, segala macam Alhamdulillah 4 tahun belakangan ini Jadi sudah 6 tahun Alexa Sofa terkenal di Jakarta Jadi kita mengerjakan proyek juga hotel, apartemen, restoran Bukan hanya dari rumah ke rumah Kliennya, pelanggannya sudah ada berapa banyak Mbak? Ratusan lebih Kata yang dari hotel Iya yang dari hotel Kita sudah produksi lebih dari 1000 sofa kok Oh iya Iya Ada kita post juga di Instagram, social media, sebagainya Yang membedakan dan keunggulannya Alexa Sofa ini dengan bisnis serupa itu Bisa cerita Mbak apa? Kualitas ya Mbak ya gitu kan Karena kalau misalkan costumer yang tau barang Misalkan mereka lihat di toko Oh ini sofanya mahal gitu Terus dia order ke saya Harganya agak sedikit miring Tapi ada beberapa sofa juga yang dijual di jalan Itu harganya lebih murah Tapi saya juga bilang gitu sama costumer Kalau misalkan saya punya produk ini Memang kualitasnya saya nggak berani main-main Karena banyak produk di pasaran Yang sofanya itu pakai bawahnya limbah-limbah lap Atau ya busa bekas-bekas atau segala macem ya Limbah lap Jadi sofanya itu 2 tahun jebol lah apa segala macem Kita jadi mainnya full busa Jadi kualitasnya itu bisa 5 tahun nggak jebol sofanya Ada menawarkan garansi Mbak? Ya kalau kita bikin baru 5 tahun Ya untuk bikin baru Tapi kalau untuk reparasi Reparasi ya tidak Karena kan kalau reparasi itu kita hanya merepar atasnya aja Tapi Mbak Vicky juga senang di interior juga ya? Iya senang di interior Senang di interior Ini semua yang menata Mbak Vicky Iya saya Terus setelah sofa berlanjir ke jati bisa? Iya karena 2018 ini saya memang dari 2-3 tahun lalu 2-3 tahun lalu produksi sofa Waktu saya join lagi sama abang saya Saya bilang kayaknya mendingan kita nggak hanya fokus untuk sofa dan repair gitu kan Karena ada beberapa jati juga yang punya costumer kita repair Jadi ada jati kita chat ulang apa Iya jadi dari situ kita belajar gitu kan Kenapa nggak ya gitu kan Jadi jati yang bolong-bolong kita bisa tambah lagi Kita bisa pelintur lagi chat baru gitu kan Jadi aku sama abangku Yaudah mungkin insya Allah tahun depan 2018 kita beralih Bukan beralih Jadi kita expand untuk ke jati juga gitu Ini sekarang sudah ada 3 store ya Mbak? Iya 3 Ini yang cabang yang ketiga Ini kan baru 6 tahun ya Tapi sudah berkembang bahkan punya ratusan Ribu ratusan klien Itu bisa cerita bagaimana Mbak mempertahankannya? Jadi gini Mbak Kalau misalkan customer itu Aku percaya Kita mendengarkan mereka Karena mereka punya problem gitu kan Mereka punya problem Kita mendengarkan Maksudnya kita bagian dari problem mereka Gitu kan Solving the problem So kalau misalkan mereka Mbak aku ini agak begini Kita nggak hanya repair juga Karena kita rubah model Kadang banyak orang yang boring Dua dudukan pengen dipotong satu-satu Kita bikin satu dudukan satu dudukan Which is oke Gitu kan Terus ada yang tiga Kita belakangnya agak kita papas segala macem Itu aku lebih ke Kayak curhat sama costumernya itu Oh gitu Bu gimana kalau gini Itu sometimes took beberapa hari Jadi kalau costumernya happy aku Oke thank you Bu Tolong promosiin Gitu Jadi dari Oh iya Jadi ada beberapa costumernya pun Yang happy Oh mbak Aku oke ke kantor aku Gitu kan Oke Jadi kita mulai juga kan di kantor Udah gitu Ada beberapa costumernya yang Manager restoran Oke Jadi kita main manager restoran Iya Jadi Kayak waktu itu Kita ngegarap hotel proyek juga Karena Punyanya ibu general gitu Saya juga Kita juga gak tau gitu Karena dia salah satu owner hotel Kita ngebenerin rumahnya dia Oh iya Dia happy Udah gitu Ya udah Ke hotel gitu Aku bilang Oke Kita gak pada tau Gitu kan Aku sama abangku Ternyata dia salah satu ownernya juga ya Rejeki sih Tuhan yang ngatur Iya Jadi gimana Kita komunikasi sama costumernya Make them happy Banyak juga komplain Karena Ada yang kurang bagus lah jahitannya Tapi Karena kita namanya suatu produk Gak mungkin perfect Sempurna Kalaupun kita Banyak komplain Aku tuh selalu Oke Aku tarik duluan Jadi walaupun sedang produk sih Komplain Aku tarik Aku benerin Paling banyak 5 pesanan berapa Untuk hotel mungkin Berapa bisnis? Kemarin sih 120-an Iya Kalau bicara Tantangan di bisnis kan Pasti ada tantangan Banyak Banyak Apa saja Kendalanya satu Yang namanya bisnis ya Jujur sih Costumer juga Paymentnya Some time late Apalagi kalau office Atau apa bisa satu bulan Kadang bisa ada yang dua bulan Which is okay gitu kan Itu salah satu tantangannya Jadi Bagaimana kita harus Finance harus muter Jadi tukang itu Harus dibayar Karena kan Mereka pekerja Mereka mau pulang Apa kita kan Rotate ya Setiap dua minggu Ada yang pulang Ada yang datang gitu Jadi Payment Customer Customer belum bayar Another customer lagi Belum deposit Sebenernya sih Dibilang sulit ya Diomelin customer Sering Baking Tapi aku Oke Sorry Bu Gitu Jadi Tantangannya sih banyak Banyak banget Oke Kedepan mbak Kita bicara Kedepan Ada rencana Atau eksplansi Atau Mimpi kedepan lah ini Akan seperti apa Mimpi kedepan Insya Allah sih Untuk Kedepannya Kita Tiga toko ini Kita gak akan hanya buka di Cibubur Karena aku Punya adik Dia udah tinggal di Bandung Jadi Maybe kemungkinan Kita akan buka juga di Bandung Jadi aku pengen Misalkan kita buka di Bandung Ada seseorang yang kita percaya Gitu Karena Bukan hanya Pekerja gitu Kan harusnya keluarga Gitu Karena Bagi aku keluarga Is the main thing In life Iya Karena bisa juga Aku buka cabang Kayak di Tangerang Gitu kan Di BSD Atau dimanapun Tapi kalau misalkan Tidak ada Tidak ada keluarga Kayak disini kan Ada abangku Ada adikku Jadi semuanya kerekontrol Gitu Jadi rencana eksplansi ke Bandung ya Eksplansi ke Bandung Karena ada adikku Tinggal di sana Iya Demikian perbincangan kami Dengan Mbak Vicky Dwi Cahyanti Untuk selanjutnya Bisa dilihat di majalah Men's Obsession Atau kunjungi website kami Di www.mensobsession.com Saya dengan Suci Yulianita Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa